Assalamualaikum Wr. Wb. Yang terdapat dalam cuaca dan iklim, yaitu kelembaban udara. Sebelum kita mengetahui lebih dalam mengenai kelembaban udara, kita perlu tahu dulu nih, apa sih pengertian dari kelembaban udara itu sendiri? Konsep kelembaban udara. Yang pertama, kelembaban udara merupakan tingkat kebasahan udara karena dalam udara terdutup uap air. Jumlah uap air yang ada di dalam udara ini sebenarnya hanya sebagian kecil dari seluruh atmosfer, kira-kira sekitar 2% dari jumlah masa keseluruhan air dari atmosfer. Yang kedua, uap air dalam udara hangat memiliki kandungan lebih banyak daripada di dalam udara dingin. Hal tersebut terjadi karena adanya penambahan uap air, hasil evapotranspirasi dari permukaan. Evapotranspirasi terjadi karena tanah menyerap radiasi sinar matahari dan biasanya terjadi selama siang hari. Yang ketiga, uap air sifatnya kasat mata atau tidak dapat dilihat oleh pandangan manusia yang menyebabkan kita tidak bisa melihat kelembaban udara. Dan yang keempat, kelembaban udara dapat dirasakan ketika sedang atau setelah terjadi hujan, kabut, atau umur. Seperti contohnya, ketika kita sedang berada di dataran tinggi atau kebunungan, kita bisa merasakan hawa dingin yang menghantiri kita. Hmm, kenapa ya di daerah kebunungan itu terasa lebih dingin? Hal itu terjadi karena kelembaban udara di daerah kebunungan hampir mencapai titik maksimum dan menyebabkan terjadinya habis. Faktor yang mempengaruhi kelembaban udara Kelembaban udara dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor Yang pertama adalah suhu Salah satu faktor yang paling penting yang mempengaruhi kelembaban pada udara adalah suhu udaranya Dalam konteks kelembaban, semakin tinggi suhu udara, maka semakin banyak uap air yang dapat ditampung oleh udara Sedangkan semakin rendah suhu udara, semakin rendah pula kapasitas uap air dari udara tersebut Kemudian, yang kedua, tekanan udara Tekanan udara memiliki hubungan yang berbanding lurus dengan kelembaban udara pada suatu wilayah Jika suatu wilayah memiliki tekanan udara yang semakin tinggi, maka udara yang berada di sekitarnya juga akan memiliki kelembaban yang tinggi pula Hal tersebut dapat terjadi karena uap air yang ada di udara tersebut tetap, namun polumu udaranya mengecil, sehingga kelembaban udaranya memeningkat Dan yang ketiga yaitu pergerakan angin Angin yang bergerak ternyata juga dapat mempengaruhi kelembaban pada udara Hal ini dipengaruhi oleh proses penguapan dan kondensasi yang terjadi Air yang menguap karena masanya kecil akan terbawa oleh angin dan membentuk awan serta meningkatkan kelembaban udara di suatu wilayah terbentuk Dan selanjutnya yaitu kuantitas dan kualitas penyinaran matahari Jika penyinaran matahari tinggi, maka kelembaban yang tinggi juga menurun Hal tersebut dikarenakan kandungan uap air pada suatu udara Penyinaran matahari akan menghilangkan kandungan uap air sehingga akan berdampak pada menurunnya tingkat kelembaban udara Dan yang kelima yaitu vegetasi Vegetasi yakni tumbuhan yang berada pada suatu wilayah terbentuk Vegetasi dapat mempengaruhi kelembaban pada udara karena mereka melakukan transpirasi ketika sedang berfotosintesis Proses fotosintesis ini akan menghasilkan uap air yang nantinya dapat menguap ke udara sehingga meningkatkan kelembaban udara Dan yang keenam yaitu ketersediaan air Air yang mengalami penguapan akan memberikan sejumlah uap air ke dalam udara Uap air ini kemudian akan naik dan menetap di atmosfer Membuat atmosfer menjadi lebih jenuh Seiring dengan berjalannya waktu, uap air ini akan berubah menjadi awan-awan Jika atmosfer sudah mencapai kapasitas udaranya, maka akan terjadi hujan Kemudian yang ketujuh, ketinggian tempat Ketinggian tempat merupakan kelembaban udara Jika berada di tempat yang tinggi, udara akan terasa lebih dingin daripada ketika berada di tempat yang lebih rendah Dikarenakan, kandungan uap air yang ada di wilayah ketinggian lebih banyak daripada di wilayah rendah Maka dari itu, semakin tinggi suatu tempat, maka kelembaban udaranya pun semakin tinggi Sebaliknya, semakin rendah suatu tempat, maka kelembaban udaranya pun semakin rendah Dan yang terakhir yaitu kerapatan udara Kerapatan udara saling berkaitan dengan kelembaban udara Semakin rapat udara di suatu tempat, maka kelembabannya pun semakin tinggi Sebaliknya, apabila kerapatan udaranya renggang, maka kelembabannya pun juga rendah Jenis-jenis kelembaban udara Jenis-jenis kelembaban udara ini dimiliki 3 jenis Antaranya yaitu yang pertama adalah kelembaban spesifik Kelembaban spesifik yaitu berat uap air pada udara yang dihitung dalam satuan gram per kilogram udara Artinya, di sini akan dihitung rasio uap air terhadap berat udara total Umumnya, kelembaban udara ini akan berbanding lurus dengan tekanan udara yang ada pada suatu lokasi Ketika tekanan udara tinggi, maka kelembaban spesifik juga akan tinggi Misalnya, di daerah yang memiliki kadar air besar seperti lautan Pada daerah lautan, kadar tekanan udara yang tinggi akan membuat kelembaban spesifik juga tinggi Kemudian, yang kedua, absolute Kelembaban absolute langsung menghitung berat uap air yang ada pada parsel udara tertentu Di sini, hitungan uap air tidak mempertimbangkan temperatur ataupun tekanan udaranya Pada kelembaban absolute, yang dihitung adalah berat uap air persatuan volume parsel udara Berbeda dengan kelembaban spesifik yang menghitung berat uap air persatuan berat udara total Dan yang ketiga, yaitu kelembaban relatif Kelembaban relatif, yaitu perbandingan antara uap air yang berada di udara atau atmosfer Dibandingkan dengan jumlah uap air yang benar-benar ada di udara tersebut Jika temperatur suatu atmosfer dapat tekanannya sama Maka udara yang terkumpul di atmosfer tersebut jenuh dengan uap air yang ada Alat ukur kelembaban udara Alat ukur kelembaban udara yaitu higrometer Higrometer merupakan alat untuk mengukur tingkat kelembaban udara Higrometer biasanya dipasang di tempat penyimpanan barang seperti kontainer Higrometer biasanya digunakan untuk menghitung di kelembaban udara Karena jika kelembaban udara terlihat berda, organisme lain seperti jamur yang akan muncul dan merusak barang simpanan Pada higrometer terdapat dua skala, yaitu menunjukkan kelembaban dan temperatur atau suhu Pada skala kelembaban diberi simbol huruf H Sedangkan untuk huruf menggunak Sedangkan untuk suhu menggunakan derajat celcius Nah, higrometer ini memiliki lima jenis Yang pertama yaitu higrometer logam Higrometer logam atau kertas berguna untuk memberikan indikasi cepat saat terjadi perubahan kelembaban Higrometer logam atau kertas merupakan perangkat yang memiliki nilai sangat rendah Tingkat akurasinya terbatas dan akan memberikan hasil yang berbeda-beda meskipun menggunakan alat jenis yang sama Kemudian yang kedua, higrometer regangan rambut Higrometer regangan rambut menggunakan rambut yang berasal dari manusia ataupun tidak yang telah dihilangkan lemaknya Lalu dikaitkan pada pengukit yang terhubung dengan jarum menunjuk skala sehingga nantinya dapat memperbesar atau dianggangkan Panjang rambut tersebut dapat juga berdasarkan pelumbaban dan juga perubahan panjang rambut mampu diperbesar secara mekanis atau diindikasikan pada skala atau daya Dan yang ketiga, higrometer elektronik Higrometer elektronik menggunakan kaca yang telah diinginkan serta mekanis optoelektronik untuk mengetahui kontentrasi pada permukaan kaca Higrometer elektronik memiliki nilai eksplasi sebesar 0,2 derajat celcius Dan yang keempat yaitu psikrometer Psikrometer merupakan alat ukur yang berguna mengukur kelembaban relatif udara Psikrometer terbuat dari dua buah termometer yang merupakan komponen utamanya Pada termometer pertama berupa termometer bola kering yang berfungsi mengukur suhu udara sebenarnya Sedangkan termometer kedua adalah termometer bola basah yang berguna mengukur suhu udara lembab atau jenuh Perbedaan suhu antara kedua bola inilah yang akan diolah menggunakan rumus dan digunakan untuk mengestimasi berapa kadar uap air yang ada di nilai tersebut Psikrometer sering digunakan untuk mengukur kelembaban kadar udara di ruangan, perkebunan, ataupun perkebunakan Dan yang terakhir yaitu termometer atau hygrometer analog ruangan TEPA-DOSMAN-H-SIMS Termometer ini merupakan hygrometer yang berfungsi untuk mengukur kelembaban udara yang terdapat di dalam ruangan ataupun di luar ruangan Termometer-hygrometer ini berguna dalam memonitor kelembaban udara yang terdapat di laboratorium atau ruangan IT Nah, jadi itu semua tadi merupakan pengertian konsep jenis dan alat ukur dari kelembaban udara Semoga dari video ini dapat lebih mendapat wawasan mengenai kelembaban udara dan alat ukurnya ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anjong